Pada 26 April 1986, terjadi sebuah peristiwa kelam yang menjadikan kota di Ukraina ini menjadi seperti ini. Kota yang didirikan pada tahun 1970 ini sebelumnya merupakan tempat tinggal bagi karyawan PLTN Cernobil, yang diresmikan pada tahun 1979 dan dikenal dengan nama Kota Pripyat. Pada masanya Pripyat merupakan kota nuklir ke-9 dan memiliki populasi kira-kira 50.000 jiwa. Namun kota ini harus ditinggalkan penghuninya akibat bencana ledakan nuklir Cernobil, sebuah peristiwa yang tercatat sebagai kecelakaan nuklir terparah sepanjang sejarah. Kecelakaan nuklir tersebut membuat radioaktif mengudara di langit-langit kota Pripyat, kota yang paling dekat dengan lokasi ledakan tersebut. Sekitar 49.000 penduduk dievakuasi oleh pemerintah. Setelah evakuasi tersebut, tidak ada lagi yang kembali ke kota Pripyat. Mereka takut terkena paparan dari radiasi nuklir yang bisa menyebabkan kematian. Sejak saat itulah, Pripyat ditutup oleh pihak berwenang. Pripyat dinyatakan berbahaya untuk tempat tinggal manusia setidaknya selama 24.000 tahun lantaran mengandung radioaktif. Sebelum terjadinya ledakan, kota Pripyat mempunyai fasilitas yang lengkap. Pripyat mempunyai taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah, toko, mal, kafe, restoran, aula-ulah raga, hingga taman hiburan. Terima kasih telah menonton!